Halo guys, ketemu lagi dengan saya Helmy Aziz di Spectrum Cinema TV Kali ini saya akan mereview produk terbaru saya yaitu Kasto Streamtex Jadi ini adalah produk custom, masih dalam peralatan streaming, switching dan recording Ini adalah hasil custom saya yang berbaru Jadi kita menggunakan black body Agar supaya kelihatan lebih helekan Jadi kita menggunakan box CPU Kita mulai dari panel belakang Jadi panel belakang ini memang sengaja kita desain tidak tampak seperti komputer Biasanya kalau di komputer itu, di bagian sini akan ada muncul beberapa USB Terus kemudian ada VGA dan sauna Ini semua kita set di dalam Yang muncul hanya LAN Terus kemudian ini line in Kemudian ini adalah mic in Kemudian di panel ini kita tempatkan ada 4-5 buah HDMI Yang dua ini adalah untuk HDMI input Sedangkan yang dua ini kita kosongkan untuk spare nanti mungkin akan ada penambahan Dan ini pun sedangkan yang satu ini adalah HDMI out Jadi disini tidak ada kabel yang keluar ke monitor Semuanya saya pasang di bagian dalam Dan disini kita pasang monitor ukuran 10 inch Yang ini kabel VGA, kabel ke monitor dan kabel DC Semuanya kita masukkan lewat panel belakang Kemudian yang panel depan Clean Hanya ada tombol power Ini untuk cek headphone audio Untuk memberikan output audio untuk kita cek sound Kemudian ini ada dua USB Yaitu USB yang 2.0 Sedangkan yang ini adalah yang USB 3.0 Kemudian untuk mouse dan keyboard Semuanya sudah kita pasang di dalam semuanya Jadi untuk keyboard kita menggunakan Bluetooth Sedangkan mouse kita menggunakan dongle 2.4 GHz bawaannya Kemudian untuk spesifikasinya Ini bisa menghandle dua buah input 1080p Kemudian streaming Recording Disini saya hanya pasang sistem saja Jadi kalau teman-teman minta ditambahkan untuk penyimpanannya Juga bisa Kemudian disini kita buat desain yang minimalis Jadi tidak ada banyak kabel keluar Cuma hanya kabel HDMI saja Input sedangkan ini adalah untuk HDMI out ke monitor Ini audio Semuanya kita buat custom dan minimalis Barangkali ada teman-teman yang memang berminat untuk meng-custom seperti ini Bisa merequest untuk komponen di dalamnya Untuk yang ini adalah standar Core i5 Gen 3 RAM 8GB VGA 4GB Dan sistemnya 128GB Dan ini cukup untuk meng-handle dua buah input 1080p Bahkan kalau kita menggunakan manajemen yang benar Kita bisa menambahkan jadi tiga input Ya Oke gitu Kawan-kawan Monggo Barangkali akan ada yang meng-custom Simple Tidak terlalu ribet Tidak terlalu banyak Bawaan Jadi kita bisa bekerja secara maksimal Oke thank you Tidak terlalu banyak Terima kasih